Intro Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama ibu Ferry Parhati, Bunda Paut, TKI Jakarta Anak-anakku, tau gak sih kenapa kita semua libur? Mama, papa, kakak, om dan tante semuanya ada di rumah Dan gak boleh kemana-mana, bahkan bapak presiden dan bapak gubernur Tidak mengizinkan kita keluar rumah sampai beberapa minggu ke depan Gak boleh salam-salaman, gak boleh peluk mama dan papa yang baru pulang dari luar Pastinya sedih, bosan dan ingin jalan-jalan Sebenarnya ada apa sih di luar sana? Ternyata di luar sana sedang berkeliaran virus yang ukurannya kecil sekali Dan bisa membuat kita semua sakit Ukuran virus ini lebih kecil dari semut Bahkan lebih kecil dari matanya semut Namanya virus corona Virus corona hanya bisa dilihat menggunakan alat khusus namanya mikroskop Awalnya virus corona ini ada di dalam tubuh hewan kelelawar Kemudian berpindah ke manusia Virus corona ini masuk ke dalam paru-paru manusia Akhirnya menyebabkan kita demam, batuk, pilek, bahkan sulit bernafas Virus corona suka sekali berpindah Mereka pindah saat orang yang sudah terkena virus corona batuk dan bersin Pindahnya juga sangat cepat loh Seperti roket yang sedang meluncur Kemudian masuk ke mulut dan paru-paru orang lain Akhirnya yang sehat tertular juga deh Virus corona yang keluar saat batuk dan bersin ini Bisa menempel di mana saja Menempel di mainan, di pakaian, di gagang pintu, di buku-buku cerita dan di mana saja Kalau kita memegang benda-benda itu Virus akan berkumpul di tangan kita Jika tangan yang ditempeli virus tersebut menyentuh mata, hidung dan mulut kita Maka virus itu akan masuk ke dalam tubuh kita Dan kita jatuh sakit Orang-orang di seluruh dunia banyak sekali yang sakit karena virus corona ini Tapi anak-anak tidak perlu khawatir ya Ibu akan kasih tahu bagaimana caranya Mencegah agar virus corona tidak masuk ke tubuh kita Pertama, kita harus sering mencuci tangan dengan air dan sabun Karena virus corona ini takut loh dengan sabun Masih ingat kan dengan cara cuci tangan yang benar Kedua, kita kalau bersin atau batuk tutuplah dengan tisu atau dengan lengan pakaian Agar tidak mengenai orang lain Ketiga, makan makanan yang bergizi seperti sayur dan buah Keempat, kita semua juga harus berolah raga Agar badannya tetap sehat Virus corona tidak suka hingga di tubuh yang kuat Kelima, kita berada di dalam rumah dan hindari orang-orang yang berkumpul Nah, sekarang anak-anak sudah pahamkan kenapa harus di rumah saja Dengan tetap di rumah, virus corona tidak akan menyebar kemana-mana Tidak terlalu banyak orang yang sakit Dan om, tante, dokter semua serta perawat tidak kelelahan mengurusi kebanyakan pasien Walaupun di dalam rumah, anak-anak tetap harus belajar dan kerjakan tugas dari bapak ibu guru Karena mama dan papa juga akan tetap bekerja dari rumah Setelah tugasnya selesai, baru deh Bisa ajak mereka untuk bermain bersama Masak salapan bersama atau menyiram tanaman di pagi hari Selama kita di dalam rumah, ibu juga ingin mengajak semuanya untuk mendoakan om dan tante dokter Perawat, polisi, pedagang dan semuanya yang tanpa lelah bekerja untuk menyembuhkan teman kita yang sakit Dan mama jadi tidak kehabisan bahan makanan untuk memasak di dapur Untuk membantu mereka semua, yuk jadi anak baik dan tetap berada di dalam rumah Nanti setelah virusnya hilang, baru deh kita semua bisa bermain di luar Dan pergi ke sekolah lagi Terima kasih ya anak-anak